Sementara itu Saudara Ahaye menyatakan kader Demokrat kini marah bukan karena Ahaye tak jadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan sepakatan. Bagi Demokrat ini sesuatu yang fundamental. Kita merasakan dalam hirup tikuk politik menuju pemilu 2024, seolah etika, integritas pribadi, dan komitmen politik menjadi tidak lagi penting dan relevan dalam mencapai tujuan. Ini yang justru menebalkan keyakinan politik saya bahwa perubahan benar-benar diperlukan. Karena demokrasi yang sejati hanya bisa rawat dan tetap eksis jika hal-hal mendasar tadi tetap dipertahankan.